Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdisambo, Al-Mahum Yusua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya aku yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan. Tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan Al-Mahum Yusua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega, dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Terima kasih telah menonton!